Assalamualaikum bang, nanya nih dari i5, P460 PGA GT750 Rampatnya, mending upgrade atau beli PC baru Selamat pagi bang saya pengen write PC Eh, oke udah mulai ternyata Show of Performa Desktop volume 42 Nah, di video kali ini tuh menampilkan performa PC dari teman-teman kalian yang udah ikutan atau irim emailnya udah kirim, kirim emailnya ke spd.siklasit at gmail.com Nah, tapi banyak juga disini tuh ada yang nanya-nanya ke DM Instagramnya Sekilas IT terus di beberapa komentar kadang saya juga nggak sempat balas langsung tapi saya baca kok ya jadi kebanyakan, kalau misalkan udah terlalu banyak nih yang nanyanya hampir sama saya langsung buatkan videonya, nah seperti itu, tapi kalau misalkan kalian, wah emang nggak dibalas-balas ya maklum saja, karena kebetulan saya disini masih sendiri nggak ada yang ngurusin adminnya nih jadi jarang dibalas, ya mudah-mudahan nanti kalau misalkan sempat saya balas disini atau buatkan videonya langsung oke gitu ya kayak tadi nih, ini banyak banget nih dari teman-teman udah saya screenshotin pertanyaan-pertanyaan yang hampir mirip nah seperti itu jadi disini tuh ada tiga yang udah nongkrong di volume 42 kira-kira siapa aja ini juga spek PC-nya ada yang lawas ada yang baru juga wah mantap pokoknya seperti itu ya kita harus aja tunjukkan siapa aja yang nongkrong di volume 42 ini tunjukkan performamu selamat menikmati oke performa PC yang pertama datang dari Mang Emir Paten masih SMA kelas 1 asal Jakarta Selatan setup ruangannya nggak terlalu besar ini memaksimalkan meja yang dibuat dari melamin warna putih ya semua komponen PC-nya tuh disimpan di atas mejanya buat dari monitor keyboard mouse, headset, controller sampai PC-nya ini yang menggunakan casing cube gaming plug white terus di dalamnya ditanamkan Ryzen 5 3500 dengan PGA card yang digunakan ini adalah RX 570 64 GB wah mantep pisan ya semua colokan listriknya tapi disini terlihat digabung di satu titik saran saya sih lebih baik pakai stop kontak terpisah minimal lah untuk PC dan monitornya biar bisa lebih terjaga dan bisa lebih rapih juga simpan di bawah meja gitu kan kayaknya lebih mantep ya terus ketika mode RGB-nya dinyalakan ini dan lampu kamarnya dipadamkan terasa lebih rasanya lebih adem kayaknya ya oh iya emir kirimkan juga total keseluruhan si spek PC-nya ini katanya habis sekitar 14.500.000 lumayan cukup besar juga ya emir hanya kirimkan hasil Cinebench R15 dan Cinebench R20 saja dilihat dari skornya sih ini ya cukup baik ya untuk kebutuhan gaming di tahun 2021 udah mantap pisan lah ya performa PC yang kedua datang dari Mang Perry ini asal Malang umurnya 20 tahun sekian lama dia pingin rakit PC dan terwujud setelah lulus sekolah katanya seperti itu ya karena sering nontonin channel sekelas IT jadi makin banyak info yang didapat jadi makin berani rakit PC sendiri wah mantap Mang ya lanjutkan ya walaupun menggunakan spek lawas kata Mang Perry Intel Gen 2 i5-2400 dan PGA-nya si caspleng Mang ini GTX 750 Ti ya mantap ya ini memang lawas-lawas tapi masih tetap bertahan di tahun 2021 terus gak ketinggalan kalau lampu RGB-nya katanya harus tetap ada biar meriah gitu HD lah ya setup-nya ini berada di kamarnya terus pake kursi kayu juga yang penting katanya empuk aja Mang biar gak pegel gitu kalau duduk lama di depan PC si PC-nya disimpan di bawah katanya biar lebih leluasa aja di atas meja sebetulnya masih bisa aja sih si PC-nya di atas meja ya tapi nantinya jadi agak sedikit haririn lah terus Mang Perry juga kasih total harga PC-nya ini ya PC-nya aja 3,5 jutaan terus untuk peripheral-nya menghabiskan uang 1,8 juta ini yang dikirimkan sama Mang Perry ya terus ada hasil Cinebench R15-nya dan ada beberapa game yang di tes sama PC jadul ini seperti ini terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Asal Yogyakarta Dia tuh gak terlalu banyak neko-neko Katanya simple aja setupnya Apa adanya inilah seperti ini Yang penting PCnya normal pas mau dipake Ngerjain tugas dan main game gak ada kendala Spek PCnya langsung saja Intel i5 9400F dan PGA nya GTX 1650 Total rakitan PCnya ini menghabiskan Sekitar 10.085.000an Ya ini yang dikirimkan sama Mang Arsa ya Mang Arsa tuh pengen berbagi tes game aja Katanya ini hasil Rekaman dari PCnya Jadi mengirimkan beberapa game Yang pertama disini ada Battlefield V Settingannya Ultra Resolusinya 1080p katanya Terus udah lancar Enak mainnya Visual yang dihasilkan juga tentu Membanyakan mata Walaupun ya FPS rata-rata di 50an Ini gak terlalu masalah Karena gamenya gak terlalu cepat juga Jadi masih tetep bisa dinikmatin Terus game keduanya Yang dikirimkan ada Park Cry New Dawn Ini masih sama Ultra di resolusi 1080p Ya grafiknya memang bagus ya Untuk si game ini Jadi PCnya Mang Arsa tuh hanya menambahkan 48 FPSan saja Untuk rata-ratanya Tapi katanya kalau misalnya Pengen FPSnya lebih tinggi Bisa turunkan presetnya ke medium Terus game ketiganya Ada Need for Speed Masih sama 1080p Ultra juga FPS yang dihasilkan Ketika balapan Ini rata-rata masih sama Di 48 FPSan Tenang lah Ini masih aman kok Lancar Masih enak katanya Dimainkan seharian Gak ada kendala Lancar jaya Mantapisan lah emangnya Oke teman-teman Bagaimana setelah tadi melihat Performa dari Yang udah nongkrong ya Barusan di volume 42 Rakit PCnya Ya lumayan lawas Ada yang lawas juga ya Budgetnya 3 juta setengahan Tapi Pas tes main gamenya Banyak banget ya Ada GTA V Ada Battlefield V Ada Apex Legends gitu Fortnite Terus PUBG juga ada Di tesnya Jadi PC-PC secondan Seperti itu Yang Jadul-jadul Itu tuh masih Tetap bisa main game Yang lagi rame Di tahun 2021 Namun Di resolusi Seperti tadi 768 pixel Terus presetnya low Tapi tetap Bisa Dimainkan Nah gitu Kalau kalian pengen Presetnya ultra Resolusinya 1080p Ya harus menggunakan Spek-spek Yang terbaru juga Yang rilis tahun 2020 Atau 2021 Itu baru bisa Menikmati visualnya Lebih Apa ya Lebih mewah lagi Lebih indah lagi Karena Semakin tinggi Resolusinya tuh Si gamenya tuh Semakin Apa ya Semakin detail gitu Semakin Enak dinikmatin Ketika main gamenya Cobain aja Kalau Ya kalau gak percaya Silahkan coba gitu Main di 720p Sama 1080p Preset ultra Itu Itu berbeda Visualnya Di monitor tuh Gambarnya Beda lah gitu Oke mungkin Gitu aja ya Nanti kalian tinggalkan saja Saran kritiknya Di kolom komentar Sampai ketemu Di video berikutnya Saya Randy Adha Sekelas IT Assalamualaikum Wb Salam Teknologi